Saya ingin menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum Artinya ekawai itu bebo the law, ada hak persamaan hukum di pendudukan kita Ataupun siapa dia, ketika sudah tersangkap pengawasan hukum Ini adalah menjadi perhatian publik Oleh karena itu mohon teman-teman media, baik konten cerita Untuk sekali tempo mempertanyakan perkara yang berkait dengan universitas proklamasi Yang telah ditetapkan tersangkap, mantan rektor universitas proklamasi Saat ini posisinya ada di mana Itu, kalau memang dia tidak cukup bukti Karena ini sudah melalui tahapan gelar perkara dan dinyatakan tersangkap Seharusnya ada kepastian hukum Teman-teman lawyer yang kita yang tepuh hari mendamik Sudah melaporkan masyarakat beberapa kali Jadi, permohonan peninggilan pun terakhir penghabis mobil Kita tunggu aja Tapi, tadi saya katakan di awal Nobila, no justice Oleh karena itu, maka sinergisitas masyarakat, jurnalis, kita, aktivis Ataupun kita sebagai alumni, kita sebagai alumni, kita tidak terima dengan kondisi penerapan hukum di wilayah hukum Khususnya dalam penanganan kasus proklamasi Sengkarutnya yayasan dengan kondilitas proklamasi Tetapi saat ini sudah menembus, faktor diduga ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa mengalir sehingga Ketua Dewan Bapak Binar dilengsarkan dengan cara-cara yang tidak legal. Itu perkembangan terakhir. Indikasinya tidak untuk membangun kampus, tetapi untuk kepentingan pribadi. Hal itu dibuktikan dengan apa masuknya seluruh keluarganya, nanti rekan-rekan bisa prostrate, di dalam organ pengurus maupun organ rektorat. Orang-orang yang tidak sempat, itu dibepak dari dalam kampus. Contohnya, mahasiswa pada tahun 2017 melakukan demonstrasi terhadap pengelolaan kampus yang tidak adil dan tidak fah menurut apa yang mereka rasakan. Korbannya 22-23 orang mahasiswa yang dikeluarkan. Artinya, tidak ada demokrasi, tidak ada aspirasi yang bisa menampung permasalahan ini. Permasalahan ini berlanjut dengan protes dekan senar di dalam kampus. Ujungnya apa? Mempersoalkan hal yang sama terkait dengan pengelolaan. Tetapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Semua juga dikeluarkan, termasuk dengan para alumni yang punya kepentingan membersamai dan membangun kampus ini, dikeluarkan. Itu poin kedua. Untuk apa? Untuk kepentingan. Dan ini makin mempertegas lagi dengan yang disampaikan oleh ketua-dua pedina, Pak Osama, bahwa ada tawaran untuk menjual atau mentok up dana, yang Pak Osama sudah lah, diam-diam saja nanti kami kasih batian. Hal ini apa? Ini memperjelas indikasi bahwa ini untuk kepentingan pribadi. Sehingga dengan tidak sepakatnya Pak Osama, maka dibuat surat atau akta baru sehingga mengeluarkan Pak Osama. Problem ini sudah kita proses dari tahun 2021 dan Pak BI statusnya di Polda adalah TSK. Mungkin nanti teman-teman bisa cross-check terkait dengan perkembangan proses ini. Proses yang kedua terkait dengan keterlibatan Pak Osama selaku ketua Dewan Pimpinah yang harusnya ketika ada pengajuan, itu melakukan tanda tangan, entah itu pengajuan ke bank ataupun kemanapun itu, tetapi tidak diakomodir. Indikasinya apa? Ada terjadi pemalsuan tanda tangan. Indikasinya adalah pemalsuan tanda tangan. Dan ini sudah kita laporkan ke Polres Tasleman. Nanti teman-teman bisa cross-check juga terkait dengan laporan yang sudah kami ajukan ke sana. Dengan tidak sepakatnya Pak Osama, maka dikeluarkannya akta baru untuk menggantikan Pak Osama. Ini indikasinya ini mempertegas dugaan kami terhadap keselunangannya Pak BI untuk menguasai kampus. Sebagai alumni, kami pun tidak sepakat dengan apa yang diambil atau pelangkah-pelangkah yang telah dilakukan oleh Pak BI dan orang-orang yang berada di sekelilingnya dengan tanda kutip, mereka ingin menguasai secara sepihak untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Sehingga kepentingan kami hadir di sini adalah bagaimana ingin menyuarakan kepada kalayak ramai, kepada para pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan dan dunia pembangunan manusia, bahwa ini harus menjadi concern khusus bagi kita semua, supaya kalayak ramai tahu bahwa keadaan yang terjadi di Universitas Programasi 45 adalah sedemikian rupa adanya seperti sekarang ini. Maka harapan kami dengan hasil yang kami publikasikan, ini bisa sama-sama kita dorong, bisa sama-sama kita kawal, sehingga cita-cita ideal dari pendidikan itu bisa kita maksimalkan sedemikian rupanya. Mungkin poin-poin permasalahan itu yang akan kami seolahkan. Terkait dengan langkah hukum yang akan kami ambil, itu sudah disampaikan oleh Pak Wintad. Kita akan sama-sama mendorong kepada ranah bidana dengan meng-crosscheck laporan kami, dan kedua, ketika ada langkah yang memang harus kami lakukan untuk bagaimana membatalkan segala keputusan yang sudah dikeluarkan, itu akan kami lakukan juga. Dan yang poin ketiga juga, hal ini bukan cuma dirasakan sekarang oleh para alumni dan juga ketubi binayasan dan lain sebagainya, mahasiswa juga mungkin bisa di-crosscheck, itu sudah melakukan protes terhadap pengelolaan selama ini. Jadi, isu ini terjadi itu secara berlarut-larut. Bahkan ada dari kami yang menghubungi, Bang, ini kami minta tolong seperti apa? Kami mau melakukan pertemuan saja dibatasi. Bahkan sempat ada mereka membuat akun juga Instagram untuk mempublikasi terkait dengan pengelolaan yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Tetapi kirakan itu selalu dibungkap. Dengan cara apa? Dipanggil, di-intimidasi. Ketika ada hal-hal yang berlebihan, maka ketakutan dari teman-teman mahasiswa adalah drop out, DO. Sehingga langkah-langkah yang mereka ambil tidak bisa semaksimal mungkin dilakukan. Tetapi problem yang terjadi adalah memang sedemikian rupanya. Maka ini harus menjadi konsen kita bersama, supaya ini bisa kita kawal, sehingga kampus sebagai titik peradaban pembangunan manusia itu harus kita rebukkan sebagaimana mestinya. Kalau dari saya untuk mempertekas buah-buah kita, dipikirkan. Pemirsa New KNITV dimanapun Anda berada, khususnya Sivitas Akademika Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan masyarakat luas. Sebaiknya Anda mengetahui terhadap persoalan yang menyangkut perguruan tinggi di Yogyakarta itu, khususnya mengenai pengelolaan Universitas Proklamasi 45 itu. Sebenarnya, kasus ini sudah lama terjadi tahun 2021 dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun itu telah menetapkan mantan rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yaitu BI dan Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 MH sebagai tersangka tindak pidana penipuan ataupun penggelapan dana pendidikan di Universitas Proklamasi 45 melalui surat bernomor B garis miring 57 A garis miring 10 garis miring 2021. Kedua tersangka melanggar pasal 378 Ju Pasar 55 Ayat 1 KUHP atau pasal 374 Pasal 55 Ayat 1 Sub Pasal 372 Ju Pasal 55 1 KUHP seperti halnya dimuat dalam permaporos.com Namun perkembangan kasus ini sampai saat ini Rabu 30 Oktober 2024 tidak ada perkembangan untuk mengawal kasus tersebut beberapa alumni Universitas Proklamasi 45 mencoba mengungkapkan kembali kepada masyarakat luas bahwa persoalan hukum yang melibatkan mantan rektor Universitas Proklamasi 45 belum ada progres yang nyata dalam kesempatan itu para alumni Universitas Proklamasi 45 dan kuasa hukumnya menggelar pers konfren kepada awak media menghadirkan narasumber usama Syed Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berikut kronologi persoalan hukum yang terjadi yang melibatkan pengelola Universitas Proklamasi 45 dengan Ketua Pembina Yayasan Universitas Proklamasi 45 Terima kasih kepada saya, kepada Eka Masih ternyata di kampus kita ada permasalahan dan nanti akan diutarakan oleh pahus sama sejelas-jelasnya sehingga apa yang akan kita upayakan disini sudah menuju tapi nanti akan kita apa akan kita bersama-sama lihatkan yaitu permasalahan hukum yang akan kita laporkan karena berdua hal yang menjadi apa yang menjadi kemuan yaitu masalah ahli notarial yang salah jadi tiga notaris telah melakukan kesalahan nanti akan kita apa sama-sama kipas dan kita akan sama-sama laporkan besok sehingga kedepannya kalau terjadi laporan itu saya berharapkan bahwa nanti akan lebih enak karena apa karena apa yang dilakukan oleh B ini apapun itu nanti akan otomatis akan tidak bisa reluang sah terus yang kedua nanti tidak menyerang nanti dokter Wins selalu koordinator keluarga yang menanggungi kawus sama saya akan menanggungi terus bagaimana tapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa permasalahan ini sebetulnya mudah tapi kalau tanpa perjuangan sama kita bersatu ya akan sulit karena dalam permasalahan perkara Pak Usama ini jadi kamasi itu ada ada terkendala sebetulnya sebetulnya bukan karena terkendala karena terkendala operasional dimana kamasi itu sebagai penuh laporan aja tidak memiliki apa uang sehingga tidak ada dengator-dengator yang kita bergerak bisa cepat ya tapi untung lah Alhamdulillah kemarin kita udah temui perusahaan terus kita memimpin kecil terus akhirnya bisalah nah pada hari ini kita bisa berpunggung udah berpunggung ya jadi kalau melihat background daripada letar belakang atau permasalahan-permasalahan yang ada karena pengalaman saya mewah nanti adik-adik saya termasuk kawin selaku pimpinan itu untuk membatalkan letarnya itu sama bisa dan nanti saya juga akan lupa itu membentuknya dan selanjutnya mari kita dengar ada statement atau penyatahan yang nanti akan kita kupas bersama yang nanti akan kita telah bersama supaya kita punya bedangan bahwa kita masih itu dalam membantu orang sama betul-betul benar-benar yang membantu dan benar-benar yang dibantu itu nanti juga benar sehingga kita mempercualikan hal yang benar itu aja udah gue sudah untuk mempercepat sewaktu saya kasihkan kepada doa pengusahaan untuk memberikan pernyataan sekatnya ini sebentar Pak Israel sebelum menyampaikan terima kasih dan saya selalu saya sabar saya jauh dari NTP sana tadi pagi hari ini memang terima kasih bang selamat ini salam perjualan di tahun saya perkenalkan saya Wino Bojati saya alumnus selama lima kapasitas ibu profesi saya lawyer saya kedudukan di Pekabandu organisasi peradi Oto Asibuan saya terakhir menangani kasus pindah yang sempat menjadi viral yang dikatakan mengantarkan Pak Profesor Oto sebagai wamen tamu wakil dari Pak Yusri sebenarnya kalau kita melihat Universitas Proklamasi sebenarnya permasalahan sengkarut pemukus dengan Yayasan sudah cukup namun baru akhir-akhir ini pencuat dan terakhir kemarin informasi kita posisi ada di Jogja kita bersama dengan beliau Pak Ketua Pembina informasi secara tegas dua-dua beliau dilengsarkan oleh namanya Pak Bambang Biki yang sejak 2008 diberi aman-amanan untuk kerjasama pengelolaan undas program demikian saat ini kondisinya bukan melolak kembali atau mengembangkan tapi mengambil alih nanti biar secara jelas terkas beliau akan disampaikan dari kronologis awal sampai akhir sehingga saya dengan teman-teman alumni yang berjalan berprofesi sebagai lawyer ingin membantu ingin memberikan aplikasi apa yang menjadi temuan update per kemarin siang yang berada di rekan-rekan yang hadir alumni dan teman-teman saya 85 terima kasih atensi dan kepedulian empatinya semoga ini sebagai silatur alumni kita karena 25 tahun kita tidak ketemu ini adalah moment kita ketemu Pak Indro yang 10 tahun akhir ada di istana sekarang kita bisa silatur di Yogyakarta Pak Ali dari Sulawesi beliau kemarin kita ketemu dengan Pak Ali Masi Sulawesi Denggara kita dengan rekan kita Pak Ali Masi saat itu kita tetap masih menjabat Gubernur Sulawesi sekarang di PRR jadi seperti itu koloknya jadi maaf Pak Bapak Ibu rekan-rekan kita silatur di tempat yang bagus ini ini dalam rangka untuk memberikan kejelasan transparansi keterbukaan kepada publik kepada instansi baik swasta maupun negeri Pak Osama selalu ketua WIDA menyampaikan ada beberapa pesan yang nanti disampaikan oleh Panjek selalu ketua IKA Masi datang alumni proklamasi Anda terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Te FortYA maupun UD Permasalahan yang cukup kurak dengan adanya permasalahan yang berat ini saya berpikir praktis ini harus kita selesaikan mau dan tidak mau suka dan tidak suka harus kita selesaikan Siapalah yang harus kita selesaikan ini sebagai alumni kita punya ke republican kalau kita diamkan kita tinggalkan besok-besok itu kita melegalisir itu susah kampus kita itu dimana? nanti pertanyaannya orang seperti itu ya kan? ya jangan sampai seperti kampus-kampus yang lain ya sudah tidak ada bangunannya di Jogja kampus ini kampus yang paling terkenal di Jogja saya bangga punya kampus proklamasi saya sebagai wakil Ketua Kali Provensi ketuanya Gus Kemampu dan kalau tanya kuliah dimana? saya tidak pernah bilang kuliah di UGM proklamasi ini kebanggaan bagi kita jadi dengan adanya kebanggaan bagi kita justru kita sama-sama untuk bersatu hati sepakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita berdoa aja supaya Pak Osama ini sedang diberkati Tuhan dan sehat selalu sehingga nanti pada saat punya proses untuk kita dapat jadi dengan komitmen bersama kita dengan komitmen bersama ini mari kita sama-sama mampu bisa bergantung tangan untuk menyelesaikan masalah nah di periode kita ini yang tadi saya katakan ini periode rumit sudah berumur ya kumpul juga susah habis itu ada masalah kayak begini tapi ya itulah kita berorangan masing-masing untuk saya dapat menyelesaikan masalah cukup sekian dari saya yang penting mari kita bersama-sama untuk bisa bersatu untuk dapat menyelesaikan ini terima kasih selamatkan di depan saya juga saya akan perkenalkan Pak Ustadz Supirno beliau ini kita masih masih tapi masih tetap seperti ini Alhamdulillah kita bisa strategi bisa komunikasi dan di samping itu juga ini teman-teman yang wakili time lawyer dari 12 lawyer alumni kunditas performansi yang saat ini akan membantu mudikan aplikasi permasalahan yang ada dengan kofisi satu saat ini selaku Dewan Pembina apa Alhamdulillah Kau Sama Syed ini sebagai Ketua Dewan Pembina karena saat ini saya mengakui saat ini karena belum ada produk-produk yang menyatakan bahwa beliau dilengsirkan secara legal menurut versi kita ya misalnya dari 12 yang tadi agama Erni dan ini agama siopter Teguh nanti pada saatnya kita akan menurunkan yang paling pasti dan utama memang ini untuk memberikan pencerahan baik kepada publik ataupun ke layak rame keluarga besar untas performansi bahwa sejatinya apa yang terjadi di biayasan ataupun untas performansi namun sebelumnya sebelum Kak Osama mengapa bisa untuk memberikan pencerahan dan semacam kekuatan kita untuk bisa ke depan bisa lebih semangat baik semangat baik semangat teman kita atau penerbangan rekan-rekan yang hadir di kesempatan yang terhormat yang terhormat Bapak Usama Sayyid gawah 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 menghadir kepada saya ini ini semua dari angkatan di angkatan saya yang sama itu hanya di di Fakultas ekonomi hitung-hitungan angkatan yang paling senior saya dan Pak Haji karena lulus tahun 86 dan setelah itu kemudian jaraknya memang saya berharap di ikut pengabdi di Fakultas Hukum B45 sampai tahun 2020 sebelum di depak oleh penguasa tunggal baik saya hanya akan tambah jadi pertama kami mohon kami bersengaja ini untuk diantaranya mengundang bapak-bapak atau saudara-saudara membantu kami dalam rangka ikut menyuarakan kebenaran dan keadilan di Universitas Ketua Masih 45 yang paling tidak sebenarnya kami sudah bergerak itu sejak tahun 2020 2020 carut-marut itu sudah dimulai ketika kami di Senat Universitas kemudian mengkritisi apa yang dilakukan oleh populun diayasam termasuk rektor ketika itu yang kemudian berimbas kami bertiga bilas dikeluarkan sebagian mungkin ada yang bersyukur karena mendapatkan tempat baru kalau saya bersyukurnya karena saya mengintip DLLDT maka pagi saya dikembalikan siang saya sudah dapat membatu sehingga kalau membandingkan dengan teman-teman yang sering seperti itu dari itu imbasnya dan memang karakter dari sekarang yang menguasai programasi itu nampaknya kalau menurut saya tidak cukup pakai perasaan yang penting menang karena dulu juga sebelumnya tahun 2017 ketika oknum yang sekarang kemudian kita jadikan sebagai sumber permasalahan itu menduduki jadi rektor meskipun dalam proses pemilihannya sebenarnya wajarnya tidak diangkat tapi kemudian oleh Yayasan yang diangkat ditanggapi oleh mahasiswa sehingga terjadi dimonstrasi ketika itu dan kemudian hasilnya 23 mahasiswa kami pada waktu itu dikeluarkan ketika jadi karakter kayak gini itu nampaknya selalu berlanjut tapi diluar dari itu semua kenapa kemudian sampai hari ini nampak tidak bisa dihentikan ini ada sumber wakil yang saya sampaikan ini yang nanti mungkin kalau teman-teman wartawan mau ngeresaki sudah disiapkan mudah-mudahan untuk menjadi bahan karena kami bermaksud untuk ikut mempublikasikan supaya masyarakat itu tahu terlebih lagi karena hari-hari ini sudah cukup lama nanti biar diperbegas oleh Pak Usama sebagai ketua diwan pembinaan dari asal itu Universitas Proklamasi sudah beberapa kali ditawarkan untuk tujuan padahal mestinya sumbernya adalah surat perjanjian pengelolaan ini yang kemudian oleh disitu mohon maaf memang ditulis karena surat perjanjiannya itu ada surat perjanjian antara ya San Universitas Proklamasi 45 dengan seseorang yang disitu sudah terperang ada di bawahnya ada ketentuan yang kemudian sampai hari ini memang kemudian menjadi sangat kuncil karena di pasal 10 itu kemudian paling tidak kemudian menjadi multitafsir dan mereka menanggap paling tidak orang yang bersangutan menganggap bahwa dirinya lah sebagai pengambil alih bahkan sebagai pemilik oleh karena sebagai pemilik maka dia bisa dengan leluasa termasuk gunung tangganti organ yayasan termasuk dalam mengelola yayasan itu sendiri dan sangat nampak sekali termasuk dulu yang sudah dikasuskan di kasus kami di tahun 2020 yang berangkat dari hasil invest semacam laporan sebenarnya di Senat Universitas sudah dilaporkan sebagai bentuk tindak pidana dalam proses penyidikan sudah sampai di tahun 2020 itu sampai pada sudah ditersangkakan akan tapi kemudian sampai hari ini tidak berlanjir saya kira nanti bahwa Pak wartawan mungkin bisa tahu kenapa bisa seperti itu sih yang pasti kami lemah tidak punya back up apapun termasuk back up orang kuat maupun back up apakah itu sebabnya walaupun anak tapi realitanya sudah berjalan empat tahun seperti itu ini yang sudah sampai mengawal sampai dia sambat dengan saya yang dari awal Mas Widi ini diantaranya dengan Mas Dokter Degu itu kalau masuk ke Polda itu sudah kita disingkiri ini mesti harga masalah menurut mereka karena bulat-bulat balik setiap kali untuk memperkesumbangkan bagaimana berjadinya keadilan jadi ada indikasinya satu tentu ada ada penyimpangan ke ruangan dan lebih daripada itu nanti Pak Usama bisa menyampaikan karena beliau juga sebagai Ketua Dewan Pemerintah yang meskipun baru tahu di akhir-akhir tahun 2022 dari keluarga Usama ya jadi ada ternyata menggunakan yayasan kumitas berkelama semangat dengan asetnya itu untuk menurunkan kredit-kredit dari bank yang kredit-kredit dari bank itu dengan jumlah yang cukup fantastis untuk kami untuk setingkat UP-UP Partima cukup fantastis tapi di dalam perkembangan UP Partima baik dari sisi fasilitas sarana dan prasarana nampak tidak ada perkembangan yang signifikan dan itu semua dari beberapa kali top up bank ini yang ngangsur adalah mahasiswa-mahasiswa yang masuk menjadi mahasiswa proklamasi dan nanya kemana tidak tahu dan jumlahnya lumayan besar kalau untuk ukuran proklamasi mungkin sangat-sangat besar yang itu baru mulai terjadi pada 2017 kalau tidak perlu sampai hari ini itu baru ketahuan oleh Pak Pembina di sekitar tahun 22 karena mau men-top up lagi untuk sampai menurunkan permohonannya 17M sebelumnya sudah berkali-kali menurunkan dengan mungkin juga top up yang mestinya dalam penjaminan aset biayasan beliau harus tanda tangan ternyata tidak dilakukan tanda tangan ternyata beliau tanda tangannya kemungkinan bisa dipalsu dan itu baru ketahuan ketika tidak sengaja ada rapat biayasan kemudian petugas dari bank menyodorkan surat penandatangan penjaminan nanti biar Bapak yang beritahu pemilih yang benar-benar menjadi pemilinya saya akan menekankan bahwa kenapa itu bisa terjadi karena orang yang merasa dirinya sebagai pemilik itu udah melakukan langkah apapun termasuk melakukan penggantian-penggantian Yayasan meskipun kadang-kadang lebih banyak tidak pernah kompromi dengan ketua Pembina Yayasan yang ketika itu sudah diangkat sejak tahun 2009 sebenarnya masuknya bareng antara yang tertulis di situ dengan beliau masuk ke proklamasi tahun 2008 bulan Mei kalau tidak berlaku setelah itu baru kemudian tahun 2009 beliau diangkat menjadi ketua Pembina karena ketua pembinanya ketika itu sudah wafat sampai hari ini ini mestinya menurut perubahan yang pertama atau pengangkat di tahun 2009 itu masih tetap menjadi ketua Pembina hanya terutama dalam persoalan tadi pengurusan biayasan bahkan sampai kepada penginjaman uang tebang yang harusnya penjaminan dilakukan oleh beliau tapi tidak dilakukan oleh beliau perubahan-perubahan pengurusian yang mestinya harus berangkat dari beliau sampai informasi yang terkini kemarin kita menemukan ternyata mereka-merekayasa lagi untuk melengsirkan ketua Pembina dari organ biayasan UBK itu nah ini yang kemudian menjadi kegelisahan kami terutama karena satu harapan untuk mengembangkan almamater kami kayaknya sudah pukus Pak harapan kami tinggal berjuangan dengan yang sekarang masih ada Pak Usama sebagai Ketua Pembina yang kebetulan juga bagi kami mempunyai legal standing untuk memperkarakan persoalan kita dalam rangka memperjuangkan kebenaran kejujuran dan keadilan maka kemudian kami bersama-sama dengan teman-teman yang lain dari pengurus ikatan keluarga alumni Universitas Ruklamis 45 atau pengurus IKMASI kami punya ikatan keluarga alumni Pak namanya IKMASI jadi ketuaannya tadi yang sudah dikenalkan dan yang lain-lain yang sekarang hadir itu mereka adalah pengurus-pengurus intinya yang lain-lain ada komunikasi tapi belum kami undang itu yang kemudian kami support karena betapapun kami merasa ikut bertanggung jawab untuk persenariannya UP45 syukur ke depan kemudian ini sekali lagi saya tegaskan UP45 itu sejak tahun 95 oleh Pak Soeharto sebagai presiden telah ditatkan sebagai monumen aktif eksponen dan pejuang angkatan 45 karena yang memiliki mestinya adalah diwan harian diwan nasional angkatan 45 hanya karena sudah sepuluh-sepul kemudian mulai tahun 2008 itulah kemudian berganti dengan pengurus baru yang kebetulan tidak mempunyai hubungan historis dengan eksponen maupun angkatan 45 yang ternyata menurut kami kok arah perjuangannya kayaknya tidak singkul maka dari surat perjanjian yang mestinya isinya untuk melanjutkan dan mengembangkan UP45 akhir-akhir ini kami menimpulkan ternyata hanya dijadikan sebagai ATM untuk kepentingan pribadi mereka terlebih lagi sekarang pengurus yang diangkat kecuali Pak sebenarnya sama juga Pak Usama itu juga teman dekat sebenarnya keluarga dan teman dekatnya mulai dari istri adik adik IPA itu yang ada di sana Pak sehingga semua sudah sepakat dengan beliau itu kecuali kemudian Pak Usama yang tidak meskipun Pak Usama ketika tahun 2020 masih berpihak pada mereka sehingga saya juga merasa Pak Usama nggak sama aku ya ketika 2020 sehingga saya kemudian dilengsirkan dari proklamasi yang sudah disana sudah 30-an tahun tapi baru kemudian Pak Usama ikut terkaget-kaget setelah tahu persis beliau kemudian mendapati ada kenyataan-kenyataan yang memang tidak sesuai dengan track yang seharusnya lebih daripada itu menurut saya ada indikasi niat kurang baik ini penilaian subjektif saya kenapa Pak Usama sebagai ketua pembina yayasan sudah sejak tiga tahun terakhir mestinya mempunyai unang untuk meminta laporan yayasan itu oleh pengurus yayasan tidak pernah direspon sehingga dalam tiga tahun terakhir itu tidak mengerti bagaimana perkembangan komunitas proklamasi 45 padahal misalnya mereka harus bertanggung jawab pada pembina sudah diminta disurati maka kemudian pertanyaannya mestinya ada apa gerangan nah kami terus terang saja hanya di belakang saya sebagai bagian dari ikamasi pengurusnya dan bukan pengurus ini karena saya hanya karena sudah dituakit saya menjadi pengawal penasihat menjadi penasihat saya karena itu mungkin sampai hari ini mungkin juga bahwa ini sungguh nasihat-nasihat karena itu mungkin sebagai pemicu saja dan detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Usama terima kasih atas perhatian dan sekali lagi mohon maaf khususnya kepada bapak-bapak dan saudara wartawan monggo nanti apa yang bisa disampaikan kami benar-benar berharap saya menyampaikan apa yang pernah didengar oleh Pak Usama dan mungkin kita bisa sepakat atau tidak tapi monggo konon sekarang itu ada istilah no rival no viral no justice monggo benar atau tidak telinga bisa menafsirkan tapi seperti itu sehingga tadi kalau Mas Winarno sampai gegeran rame-rame di Cirebon itu kayaknya kalau tidak ada rame-rame kemudian dipicu dari onofilm ayo panggil gitu termasuk kemudian di tetangganya Mas Ali Sukur itu yang dipunah sana ini orang rame-rame kita ayo jadi nampaknya memang perlu ini harapannya mudah-mudahan kemudian akan menjadi naik ke temukan sehingga orang semua melihat minimal budget kami kalau ada orang mawaki lagi tentang proklamasi harapan kami tidak ada yang respon harapannya sehingga karena apa motivasinya mereka nanti hasilnya dibagi-bagi wak dan saya pasti tidak ikut bagian berarti tidak ada di dalamnya pasti itu siapa yang pernah diajak iya bahkan terakhir iya iya poin ini ini sesu hidup iya iya yang terakhir juga seperti itu Pak matur nun selamat ibu warahmatullahi wabarakatuh iya iya ini kedua makasih selamat siang Mbak Erni ini tim akupasi yang akan membantu Pak Utsama dalam menyibatani terakhir adalah akte kelengseran Biu Ketua di Wondomina Sama Mas 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 Wilifat ya Dari dua belas yang ada Moga-moga Bismillah kita bisa mengimbangi apa yang menjadi katipatakan oleh dan harapan dari teman-teman informasi Bapak Ibu Rekan-Rekan Alumi menganggap nanti teman media baik konten atau pencetak untuk melakukan klarifikasi konfirmasi sehubungan dengan pencahahan tadi disampaikan kaitan update perkembangan terakhir runtas proklamasi 45 juga kata dan Yayasan P45 juga kata untuk itu kami beri kesempatan kepada beliau Bapak Usama Sa'id dalam kapasitas sapu Dewan Pembina Yayasan Kulkas 45 Ketua Dewan Pembina Yayasan Bukal Masjid mana Pak saya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Wabarakatuh Terlebih dahulu pada kesempatan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada EKMASI kepada para lawyer dari EKMASI kepada para lawyer dari ALUMI kepada semua teman-teman yang membangkitkan kembali semangat saya untuk melanjutkan apa yang saya sudah mulai sebetulnya hampir tiga tahun kemarikan maka itu ini betul-betul membuat saya tidak bisa lain kecuali menyelesaikan seperti Pak Deki tadi dan kita harus rampungkan apapun yang nanti akan terjadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan terutama kandokan wartawan sekalian saya katakan nekan karena kita saya sendiri kalau Anda baca di KTV saya profesinya wartawan jadi saya tidak bisa profesi wartawan ini profesi yang tidak bisa diganti karena dia bukan swasta abis itu ASN abis itu tidak wartawan ya wartawan selamanya sudah wartawan untuk sedikit perkenalan buat teman-teman wartawan yang hadir disini saya saya barangkali mungkin banyak yang Anda belum tahu saya adalah pendiri majalah Tempu salah satu diantara pendiri majalah Tempu bersama Gunawan Muhammad bersama Fikri Dukri bersama Salim Said dan kawan-kawan yang lain saya jabatan saya di majalah Tempu adalah redaktur pelaksana dan saya berada di sana selama kurang lebih 10 tahun kemudian saya dipaksa karena pengalaman di dalam bidang advertising pada waktu itu Tempu tidak bidang bidang advertising yang khas maka saya disuruh bikin advertising agency Tempu jadi saya kerja jadi advertising agency membuat iklan-iklan untuk itu adalah tempu dan akhirnya ketaru seleng di dunia bisnis itu sehingga sampai sekarang lebih banyak di marketing daripada di redaksinya kegiatan saya sekarang adalah di marketing dan nanti itulah awal-awal kenapa saya bertemu dengan Saudara Bambang Ejanto Saudara Bambang Ejanto adalah seorang kawan yang kebetulan dia dosen di UNISMA Universitas Islam Bekasi UNISMA itu Universitas Islam 45 Bekasi dia kawan dari Profesor Dawam Prahajo dan Profesor Dawam Prahajo adalah kawan saya dari SMA pada waktu kami bersama-sama sekolah di Zoro Dari Dari sanalah kami berteman dan kemudian berkenalan dan setiap kali ada hal-hal yang mendukungan dengan kulusan marketing Bambang akan selalu mencari saya dan ketika dia mendapatkan tawaran untuk mengelola Universitas Proklamasi 45 dia berfikir bagaimana cara memasarkan Universitas ini makanya dia mengajak saya ayo bareng kita tangani Pak Usama yang ngurusi cari mahasiswanya saya yang ngurusi bagaimana ngatur bosan-bosannya itu awal ikatnya menarik dan kami kemudian bersama-sama berdua masuk dan mendapatkan singkat cerita mendapatkan pengangkatan Bambang melakukan terlebih dahulu dengan ikatan pengelolaan karena masalahnya bagaimana mengelola Universitas ini nah tetapi bahwa mengelola Universitas itu harus ada yayasan yang mengurusi maka Bambang mengambil kegiatan di bidang pengelolaan dan untuk pengumusan yayasannya diserahkan kepada saya tetapi karena kita akan mengganti Rektor dengan Profesor Gawang Rahadok maka untuk sementara Profesor masuk ke dalam jabatan ketua di tahun 2008 satu tahun kemudian Profesor Gawang menjadi Rektor saya naik menjadi ketua di kemudian dan sejak saat itu kami berdua bersama-sama mengelola mengurusi saya mengurusi marketing dari 300 pada waktu itu student body mahasiswa yang ada Alhamdulillah dalam satu tahun kemudian sudah mencapai 800 orang apa yang saya lakukan sederhana yaitu meminta daftar lulusan mahasiswa daftar lulusan pelajar SMA dari seluruh Indonesia kemudian kita kirim direct mail saja untuk bisa mendaftar dan memberikan semacam kesempatan untuk belajar di bidang perminyakan dan sebagainya dari samalah kami kemudian berkerjasama cuman bedanya kalau saya masih menjabat pada waktu itu sebagai satu direktur dari sebuah perusahaan Yowie di Jakarta jadi saya nyambi sebagai pekerja sosial saya karena jabatan ketua Dewan itu tidak digaji Dewan Pembina itu tidak digaji lulus yang digaji jadi saya datang pada waktu hal-hal yang begitu selama satu tahun saya berada di Jogja mengerjakan ini dan sampai sekarang setiap kali ada wisuda setiap kali ada yes mentalis dan upacara-upacara seperti itu biasanya menampilkan saya untuk menyampaikan bidako menyampaikan meminahkan kucingnya lulusan ya seperti itulah kira-kira sebelum sebelum saya melanjutkan perbicaraan saya saya sebagai waskawan tahu yang diinginkan waskawan itu apa jadi saya tidak mau bicara banyak mau cerita banyak karena itu sebenarnya tidak akan menarik kecuali menjawab pertanyaan Anda betul siap bagaimana kalau kita coba saya karena ini spektrumnya cukup luas dan topiknya cukup banyak ada korupsi di dalamnya ada penyalahgunaan dan kekuasaan di dalamnya ada permainan ada konspirasi yang luar biasa di dalamnya Anda tertarik yang mana yang ingin dibicarakan dan mulai dari mana nanti saya akan kembangkan di sini oh karena di depan baik silahkan iya Pak silahkan di atas waktunya ya terima kasih terima kasih saya Yupiter dari Sadat Hitton ingin bertanya dalam wakti kromologinya ini kan sudah berjalan dalam sekian tahun lalu posisi terakhir hari ini permasalahannya seluruh dimana lalu next hari ini mau kemana kudih asas populasi ini terima kasih terima kasih mendasar dan luas terima kasih Pak Yupiter jadi gini kita berjalan sebetulnya sudah cukup baik dalam perjalanan kita dari tahun 2009 ketika saya mulai menyambat sebagai ketua dengan pembina sampai 2014 kurang lebih 5 tahun pada saat itu dalam 5 tahun itu kita sudah mencapai student body itu mencapai 2.000 orang logikanya dengan 2.000 orang itu kita kalau istilah dalam bisnis sudah break different point artinya biaya sudah tertutup bahkan kita masih bisa menabung ada kelebihan nah mustinya pada waktu itu itu kita sudah mulai membangun atau ya menggunakan kelebihan dana yang ada itu untuk memperbaiki renovasi dari kondisi dari gedung ataupun dari sekelas kubu sendiri pada waktu itu ada permasalahan yaitu ada uang yang dipindahkan oleh baban kepada universitas kepada kegiatan di kampus lah sehingga pada tahun 2017 ketika kita melihat bahwa kelebihan yang ada seakan-akan selamanya dipakai atau digunakan untuk mengembalikan uang saudara baban saudara baban dalam hal ini punya kontrak management kontrak pengelolaan dengan biaya saham jadi mahasiswa yang membayar uangnya ada lebih itu dipakai ataupun digunakan karena pada waktu itu kontrol keuangan seluruhnya berada di keuangan di baban apa yang terjadi pada tahun 2017 orang bagian keuangan mengatakan bahwa sesungguhnya pengambilan yang sudah dilakukan oleh baban sudah melebihi daripada apa uang yang sudah dimasukkan maka pada tahun 2017 dilakukan audit integral diperiksa semua dari beberapa tahun itu diperiksa semua dan kedapatan bahwa ternyata jumlah uang yang dia masukkan itu sebetulnya 8 miliar 135 juta berapa itu uang dia yang dia diastorkan dalam mereka membantu menjalankan perlihatan universitas tetapi uang yang dia ambil jadi kadang-kadang dia perlu buat bayang ATM dia ambil perlu buat ini dia ambil jadi waktu di audit ditemukanlah debit kreditnya plus minusnya pada waktu itu ternyata pengambilan dia sudah melebihi 1,2 miliar jadi lebih ternyata pengambilannya oleh karena itu stakeholder termasuk saya terus terang pada waktu itu auditor orang peruangan pengurus semua yang ada di universitas kita termasuk rektor pada waktu itu menyampaikan bahwa kelebihan uang yang ada disahkan atau diikhlaskan disetujui diberikan sebagai balas jasa kepada saudara gambar yang telah selama 5 tahun berjalan itu menggunakan dana pribadinya untuk kepentingan universitas maka itu dengan itu dibuatlah berita acara dan berita acara itu kemudian ditandatangani oleh semua stakeholder termasuk saya tanda tangan termasuk ketua pengurus yang baru ketua pengurus yang baru bernama Insinyur Muhammad Hidayat itu adalah teman sebangku di ITB dari Bambang Erdanto dia angkat dia ada Insinyur Muhammad Hidayat kebetulan baru pulang dari Cina karena dia tadinya sekretaris Muta Besar Indonesia di Cina dia tidak ada job kemudian dibelikanlah jabatan ketua pengurus biayasan Universitas Proklamasi 45 ketika dia menjabat jabatan tersebut dia meminta supaya dilakukan pembukuan yang terbuka dimana dia mau tahu saldo berapa yang dipangani oleh dia sejak mulai 2017 itu nah itulah jumlah jumlah yang kemudian kita buat bersama sayangnya saya begitu percaya kepada pemantuan ini semua kepada mereka ini semuanya saya tidak minta satu kopi daripada berita acara serah debit kredit tadi baru belakangan nanti saya tahu bahwa itu sudah tidak ada lagi sebetulnya ada cuma mereka takut untuk menundukkan kepada saya karena itu adalah bukti nyata bahwa uang tersebut sebetulnya sudah lunas maaf saya saya ini pendelita diabetes jadi sebentar-sebentar harus minum air karena untuk sering tersebut saya lanjutkan mengapa saya sebutkan bahwa berita acara itu penting karena ketika tahun 2019 ketika Muhammad Hidayat akan berakhir masanya pada waktu itu orang yang akan diangkat sebagai pengganti Muhammad Hidayat namanya reslan resa itu disodori satu surat akta akta notaris yaitu dia harus menandatangani akta itu ketika itu saya secara tidak sengaja mendapatkan bahwa ada upaya minta tanda tangan dari reslan resa oleh saya tanyakan apa itu ternyata itu adalah suatu pernyataan kepada calon ketua pengurus yang baru bahwa dia menyatakan masih punya hutang 8 miliar 135 juta kepada Bambang Ejang saya bilang ini kan sudah dibayar bagaimana kok ya tapi ini masalahnya berhubungan dengan sertifikat-sertifikat tanah UP45 yang ada di bank dan itu sebagai daminan yang diberikan kepada dia dan pada waktu itu Bambang sudah menyaminkan lagi ke bank saya mengatakan ini tidak bisa begini karena ini sudah dibayar tidak caranya tidak seperti ini karena itu sampai sekarang ini saya tidak tahu persis mungkin karena itu saya tahan ya bikin lagi ketik lagi ditandatangani juga dan itu yang dipakai sebagai kekuatan dia baiklah sampai di sini saya ingin menjelaskan bahwa dalam perjalanannya ketika itu kawan-kawan dosen kawan-kawan di Senat kebetulan sedang rapat dengan badan perulus harian mendapat tahu bahwa setiap bulan dari tahun 2014 di luar uang yang diambil setiap tahun setiap bulan dari tahun 2014 setiap bulan dikirimkan 75 juta ke rekening Bambang yang ada di Jakarta sebetulnya rekeningnya rekening cangkang yaitu nama perusahaan yang sebetulnya dia juga yang jadi direkur misalnya dikirimlah 75 juta dan itu berakumulasi ketika dikontar itu kurang lebih 4 setengah yang yang laporan yang disampaikan pengaduan oleh Senat kepada Polisi mengakibatkan singkat cerita Pak Bambang bersama Pak Hidayat dan suatu sebagai Ketua diwila itu kami menjawab tidak dijadikan tersangka mereka berdua menjadi tersangka pada saat itulah kemudian saya mengetahui bahwa ada masalah karena mereka datang kepada saya meminta untuk saya bisa menenangkan mahasiswa ada demo di kampus ada macam-macam yang tadi disampaikan oleh Pak Keno kenapa saya tidak ikut membela kawan-kawan karena sama-sama juga pada waktu itu yang dibicarakan adalah Bambang ketika polisi datang kepada saya di rumah saya yang meminta kesaksian saya saya memang tidak pernah dapat laporan keuangan dan saya juga tidak tahu uang 75 yang dikirim ke Jakarta setiap tahun setiap bulan itu mungkin apa sehingga ketika polisi datang minta bukti kepada saya saya katakan mestinya yang membuktikan yang melaporkan bukan saya itu itulah jawaban yang mungkin tidak cukup menyenangkan karena yang melaporkan dalam hal ini Senat dan Senat melaporkannya hanyalah sebuah slide yang dipaparkan pada waktu itu mengenai pengiriman 75 juta saya kira itu sampai di sana tetapi setelah peristiwa itu mulai dari peristiwa dilaporkannya bambang dan hidayat revolusi sejak saat itu mereka melakukan apa yang dilakukan persiapan persiapan pengamanan apabila sampai polisi bertindak pemerintah dan sebagainya persiapan-persiapan itu antara lain penggantian pengurus bambang sama hidayat menajukan permohonan mengundurkan karena saya bilang kepada mereka untuk mengundurkan diri karena sedang mengundurkan polisi tapi dia menyiapkan pengantinya itu lebih kepada orang-orang dia kemudian yang kedua dia mulai mempersiapkan adiknya untuk duduk di sana nah dalam perjalanan ini saya melihat sudah tidak murni lagi seperti sedia kalah dimana kita bersama-sama mengundur universitas sehingga pada suatu ketika ketika kita setelah bertemu kababang mengatakan kepada saya pak usama gimana kalau kita jual saja maksudnya kita berdua kan memang bisa memutuskan jual saya bilang sama dia bilang kita ini diamanatin urusannya tertentara ini jangan main-main karena saya selalu berfikir kalau terbanyakan kakak 45 itu ya terkalah apalagi ketika kami berdua di serah terima jabatan setiap di THM 45 di Menteng Raya pada waktu itu yang menyerahkan General Sumrano sama General yang Supraktor yang pada waktu itu Gubernur Jakarta General Supraktor saya tertentu oh saat ini sangat tentara ini jangan main-main gak bisa jangan gak bisa kita atur nah perjalanan kerja ini bukan sekali dua kali sudah sering tapi saya pikir ah gak mungkin bisa dilakukan baru sekarang ini saya tahu ketika pertanyaan ada datang kepada saya beberapa pertanyaan apa bener UP45 mau dijual maka juga datang ke Ibu Eni Ibu Eni juga di Jakarta kebetulan Jakarta ketemu dengan Ininya ketemu ditanyai juga apa bener UP45 mau di alihkan saya punya WA juga ada yang menanyakan seperti itu dan yang lebih mengerikan lagi pada saya ketika orang yang sebelum kawan-kawan yang ada di depan ini dan sebelum lawyer-lawyer dari dari Alumi Eka Mas Eka Mas ini kebetulan orang pantai dan dia sedang mau nyarek jadinya pada kesempatannya dia bisa bantu saya orang ini kemudian memberitahu melalui anak saya bahwa saya sebaiknya jangan melanjutkan melaporkan ke polisi urusannya atau urusannya di universitas sekolah masing-masing Pak Usama duduk manis hanya di rumah berarti gak berbagian dikira saya ribut ini karena saya meminta bagian kemudian ini pun disampaikan oleh sekretaris yang notabene merangkap ketika saya menghadipan ini di Jogja di hadapan notaris-notaris di hadapan mereka yang kebetulan diundang juga saya menyampaikan semua ini kepada Kamil Tungham Kamil Tungham mengkonfrontir ini dengan mereka mereka tidak bisa apa-apa mereka cuma mengatakan Pak Usama kan meributkan ini membongkani dari buruh selama ini kerjasamanya baik sekarang membongkani hanya karena dia tidak kebagian kue saya marah ketika itu karena ini universitas yang demikian sakral menurut saya kerjaan amal yang luar biasa amanah yang luar biasa oleh mereka mereka cuma dianggap ini sebagai kue yang mari kita bagi-bagi dan saya ribut karena saya tidak kebagian kue Masya Allah saya bilang pada waktu itu Ari yang mengatakan saya bilang Mas Ari Anda mengatakan itu Anda sendiri mengakui bahwa Anda sekarang dapat bagian kue sekarang menjadi pemela yang paling keras di sini Pak Ketua Kamil inilah orangnya dan demikianlah keadaannya Universitas Proklamasi 45 saya mau mereka minta tidak minta katanya Pak Ketua ini urusan saya kami sudah tidak bisa kalau administrasi kami bisa mediasi tapi kalau urusannya sudah seperti ini ini itu Anda sebaiknya labor polisi baik Pak saya minta itu dibuat tertulis maka dibuatlah tertulis oleh kami dan saya pentilah ke polisi perjalanan yang cukup melelahkan cukup banyak sampai di sini tunggu pesan-pesan itu jadi saya ingin sebetulnya kalau Anda baca di pres di apa yang saya sampaikan namanya pernyataan secara resmi saya bikin pernyataan resmi secara organisasi sebagai ASR tapi sebagai mantang wartawan saya tidak bisa bikin hanya begitu makanya saya kasih buat Anda kalau bisa setuju gini karena memang monumen angkatan 45 ini akan dijual saya ya kalau ada tanya bukti rekaman ada videonya ada apakah dia menandatangani pernyataan bahwa dia akan menjual saya percaya tidak punya tapi sumpah pocong saya berani bahwa dia mengatakan itu bahwa itu memang keinginannya untuk menjual dan itu memang strateginya sampai sekarang ini berjalan dimana dipertuat dengan pernyataan atau pertanyaan dari orang-orang atau juga banyak pernyataan dari mantan pengacara saya itu maka itu saya membuat pernyataan ini dengan harapan bapak-bapak untuk semua yang hadir di sini dengan cara bagaimana bisa menghilangkan itu bahwa UP45 yang katanya mau dijual itu tidak benar tidak benar tidak untuk dijual meskipun saya sudah melanjutkan ini kepada Region Veteran Rekatan 45 di Jakarta meskipun mereka masih bilang minta supaya ini disampaikan juga kepada Region Veteran Rekatan 45 di Jogja karena ini kaitannya dulu dengan jika saya mohon melalui bapak-bapak pokoknya bagaimana caranya hal ini yang utama buat saya jangan sampai tahu-tahu ya tahu-tahu sudah dijual dan menurut jugaan yang paling kuat karena dia tahu yang mau dijualnya ini kepada orang kuat maka orang kuat itu bisa membeli dan kemudian mengutuk semua ini mengelesaikan semua ini dengan satu tata ini urusan kami kalian gak usah itu campur oleh karena itu saya sebagai orang yang dia tahu bahwa saya merupakan wartawan saya wartawan maka dia sisihkan dulu dia selesaikan dulu pikirnya karena kalau Pak Usama ini tidak disingkirkan dari itu 45 dia bisa nyanyi terus dan saya akan sampai mati bapak-bapak saya akan nyanyi menurut saya akan bilang ini korupsi ini kejahatan yang luar biasa karena apa karena uang yang telah diambil dari tahun 2017 sampai 2022 ketika pengurus mengambil lagi 6 miliar itu yang kurang lebih jumlahnya sudah mendekati 20 miliar itu uang itu tidak tidak ada yang dipakai hanya untuk membuat asfal 400 juta itu saya sudah cek di pelaksanaannya lainnya semuanya dipakai untuk kepentingan bisnis yang lain nah menicil dan membayar bunga dari pinjaman itu adalah uang SPP uang PMB uang pokoknya uang-uang yang ada datang dari mahasiswa tambah uang-uang yang mungkin bantuan dari IPTI atau bantuan-bantuan tidak ada yang dan sampai sekarang ketika saya disodorkan untuk mendandatangani 17 miliar top up saya baru tahu bahwa saya itu sebetulnya baru menang mendandatangani dan menyerahkan jaminan oleh karena itulah maka saya pada waktu itu saya tanya saya ini kok pakai terdatangan makanya saya minta contoh satu dan saya pilih contohnya satu bahwa yang terdatangan hanya saya dengan Herman Herman ini adiknya saya tanya ini tahun ini cuma saya dan Herman kan tiga pembina namun cuma dua oh sudah ganti baru saya tahu disitu bahwa penggantian pengurus pun telah dilakukan tanpa pengetahuan saya dan untuk penggantian pengurus itu pun tanda tangan daftar hadir saya dipalsukan juga disana kemarahan inilah yang membuat setelah apalagi setelah melihat bahwa dari tahun 2017 setiap top up itu tanda tangan saya yang dipakai untuk memasukkan perpanjangan kolateral atau gampiran tanah bagus saya kira ini bapak-bapak yang saya news time sudah capek saya melihatnya kejahatan yang luar biasa tapi saya tidak tahu laporan ke polisi setelah saya laporkan sedikit rupa polisi pada akhirnya cuma mengatakan pemalsuan tanda tangan yang dibawa ke laporan forensik hanya apabila ada penubian material Pak Usama Pak Usama tidak dirugikan apa-apa ini karena digunakan untuk pengurus ini semuanya mengambil kredit saya menang Pak Opal begitu tempatnya tidak disini laporkan jadi kerja bukan di selengkau permainan seperti ini setelah setahun saya laporkan kenapa untuk penyatakan itu membutuhkan waktu dari Januari saya laporkan Agustus baru saya diberitahu bahwa itu harus dilaporkan dari bosnya maka itu bapak-bapak saya terus terang sebetulnya sudah meminginkan sudah lah bisa berdoa tapi saya berpikir bahwa apabila UP45 ini apabila UP45 ini kemudian dipindahkan katakanlah jadi universitas suangit atau universitas gorong-gorong atau apa nanti yang lulusan 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 ini mau mempertanjang atau mau ditanyai lulusan mana sudah ada universitas dan itu bisa berjadi oleh karena itu saya menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan ayo dong bantu saya saya sendirian saya sendirian bolak-balik ke Jogja ke Polisi hanya dibantu oleh kawin kawin ini pun juga membantu saya secara pro bono secara semangat tidak ada saya bayar apapun bahkan beliau membayar saya bayangkan dalam keadaan seperti ini ujian untuk saya adalah tutup pulut kamu terima duit enak 200 juta 400 juta saya mau 1 miliar dikasih pasti tapi saya ingat pesan mereka yang pada waktu menyerahkan amanah itu kepada saya pak boleh memajukan universitas ini artinya ada harapan bahwa kita ini orang-orang yang bakal bisa membawa semangat memajukan bukan menyatukan pada waktu itu saya di rekrut utama di sebuah perusahaan Norwegia itu free namanya dan gaji saya 60 juta per bulan orang seperti itu meminta percayakan kepada saya buat apa saya kemudian memikir soal gaji atau soal apa dan sampai sekarang ini pengalaman saya adalah merubah dari pertanyaan anda bagaimana demi Allah kalau saya diberikan kesempatan seperti saya juga katakan kepada bambang kau pergi 2 tahun ke Amerika kembali dari Amerika ke sini kau akan lihat kembang universitas ini di tangan saya saya kata kenapa demikian karena saya tidak mau makan dari situ ini saya mau menghidupkan membesarkan mau punya legacy punya kebanggaan punya something yang anak-anak saya bisa bilang di tubuh besar semua yang bangga saya bangga bukan makan dari situ ini yang kalau dipanyak kemana sebetulnya meskipun sekarang mungkin sudah orang bilang tenaga saya usia saya sudah 81 jalan 82 sudah tua bang entah Tuhan kasih kasih umur saya sampai melihat apa yang saya cekakan atau tidak tapi saya berharap bahwa anda-anda semuanya bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan ini paling tidak menjadi saksi-saksi gitu itu bahwa saya tidak merupakan bagian daripada perangkut perangkut saya katakan begitu karena apa karena mereka telah lalai tidak mengurusi universitas anda lihat sejak saya masuk di universitas itu 2008 sampai sekarang saya tidak bisa menunjukkan perubahan akhirnya bangunan apa yang saya perbahan saya tidak bisa menunjukkan itu tidak bisa saya banggakan malu bahwa ternyata yang bisa kita ngomong hanya sekarang kan cuma 150 miliar ya terus kalau 150 miliar ya cuman bayangkan kalau kita jawab seperti itu pemikirannya seperti itu pemikiran itu bukan kita yang bangun kita hanya mendapat amanah untuk meneruskan maka itu saya tidak tahu laki bagaimana saya minta bantuan kepada ya tidak tidak mudah Allah bersama kami bersama kita yang ada di ruangan ini dan bisa membantu dan bisa mencarikan solusi yang terbaik solusi yang aman jangan coba-coba solusinya mendekati rambat ya terus walaupun oh anda akan makan anda akan pasti ikut karena keahlian dia memang di dalam hal ini bagaimana berbuat salah tapi tidak nampak salah itu saya akui ya hebat sehingga teman-teman seampus keluarga semua apa sebenarnya senang maaf saya tidak bisa lebih panjang lagi saya akan jawab pertanyaan selanjutnya silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas koc silence orang Bangوس maaf saya tidak ingin bernakan Bangوس maaf sama Apa yang ingin disampaikan untuk menasihati ke Pak Bambang ini Terhadap dengan persoalan seperti ini Oke, terima kasih Seperti pernah saya sampaikan kepada beliau Pernah saya sampaikan kepada beliau nasihat ini Sudahlah Bambang Jangan diteruskan niat itu Kembalikan uang yang sudah kau ambil dari bank Pinjaman-pinjaman yang sudah kau ambil dari bank Kembalikan uang-uang itu Kalau nanti misalnya karena sudah sebagian Sudah ada yang terpakai dan tidak bisa dikembalikan Kita bikin perjanjian pinjam-pinjam terdata Saya tawarkan jalan luar itu Saya tidak ingin memenjarakan dia Tidak ada niatan memenjarakan orang-orang ini Tetapi adalah kekeliruan Meminjam bank dengan nama yayasan Tetapi uangnya tidak dipakai untuk kepentingan pembangunan yayasan Atau pembangunan kampus Itu yang saya Itu yang pertama nasihat yang ingin saya sampaikan Tapi karena sudah saya sampaikan dan dia mengatakan bahwa saya berhubungi Saya akudalah Pak Jangan ini Itu yang dia menolak dan saya membuat jalan Pada waktu masih baik saya bicara seperti itu Demikian juga pada waktu dia berhubungan dengan Pak Firno Dengan teman-teman dari Senat Pada waktu dia laporkan polisi dan pendudukan Beliau sebagai tersangka Daripada membayar pengacara yang pada waktu itu Ya tentu cari duit Bagaimana caranya? Bagaimana sampai 2 miliar lebih untuk membayar? Saya bilang, Pak pakai aja duitnya buat kau ke Amerika Ambil PhD di sana Sekolah dulu Ini nanti kita urusin di sini Peresin Mudah-mudahan selesai Tidak ada masalah Tapi ya Tidak juga Percaya Dia tahu kalau saya pegang Saya tangani, saya urusin Persoalannya Lain Itu Bambang mengerti Kalau marketing Usaha marketing dia tidak bisa lain Maka itu ketika marketingnya turun Dia minta saya masuk Dan saya ngomong Kalau pergi Begitulah selalu Tapi karena sekarang Situasinya bukan Bambang pribadi saja Yang berkepentingan di sini Adiknya yang sudah masuk Dia merasa bahwa dia bisa kuasa Kawannya dia merasa bisa dapat Berapa lagi 100 juta setiap bulan sekarang Yang dipalih dari Kas Yayasan Istrinya juga sudah Tidak bisa mempasti Secara kelompok Sudah tidak berhadapan Saya ingin dengan Bambang pribadi Tapi ini sudah berhadapan dengan Berfihar Geng Dan Persoal Terima kasih Bidangan pasti harus Harus ya Harus nama Investigasi itu jelas Jadi kami Atas nama yang mendamini Mendamini Pak Usama itu Silahkan ajak Teman-teman Warnawan Untuk Investigasi Yang jelas Kalau dari pihak kami Adalah valid Apa yang kita terjahkan Kami tidak Sembarangan juga Selaku Ketua Kita masih Bagaimana ketua saya Tidak sembarangan Menerima Pak Usama Demikian Jadi perkara yang Saya terima ini Otomatis sudah Perbedikasi Ya Terdata Jadi kami sudah Memangukan Bentuk Permasalahan Yaitu adalah Pemaksud Dantang-dantangan saja Tapi perubahan Yang tidak Sepengetahuan Bapak Usama Secara Notalia Yang paling pokok itu Kita memang Nanti Ada tim khusus Untuk Bidananya Ada Teman-teman Semua Kita lulusan Di programasi Semua Kita Yang mengambil Yang apa Yang dari luar Dan kita Memang Sengaja akan Selesaikan ini Secara internet Jadi kalau nanti Dari biasanya Mau mediasi Kebetulan Saya juga bisa Masuk ke dalam Terus terakhir ini Saya juga bisa Masuk ke dalam Dia juga Menginginkan Satu mediasi Tapi saya jawab Ya nanti Mediasi itu Nanti Kalau kita Belum buat Gerakan Kota Automediasi Itu juga Enggak Itu prinsip Ini Monggo Pak Usama Ya Terima kasih Saya kira Bagaimanapun Juga Sebagai Kawan Juga Bagaimanapun Bagaimana Bagaimanapun Press release Saja Jadi kalau Mesti Inflifikasi Dan buat saya Tidak ada Satu Kamiah Wajiban Untuk Untuk Mas Dibuat Tapi Saya Sudah Melakukan Bersama-sama Dengan Kawan Kampung Semua Yang Ini Ikhtiar Apa yang Bisa dilakukan Manusiasi Kecuali Yang Memastikan Tidak ada Yang Bisa Memastikan Memastikan Membuat Memastikan Ini Memastikan Itu Jadi Kita Biar Menyampaikan Kebenaran Kebenaran Itu Bisa Dilihat Dari Angle Yang Lain Sebagai Ketidakbenaran Silahkan Tapi Apa yang Kami Sampaikan Dan Ada Buku Ada Fakta Ada Silahkan Mau Berdalam Saya Saya Berdanggungan Apalagi Seperti Seorang Waktawan Saya Tahu Persis Kalau Kita Bisa Kovid Ini Apu Itu Bagaimana Subhan Dibat Saya Kira Ibu Terima Terima kasih.